Sempat tertunda pengoperasiannya, rumah sakit umum daerah Haji Bu Yassin yang baru akan segera dipungsikan. Saat ini pihak rumah sakit tengah mempersiapkan penempatan alat-alat kesehatan dan perabot keperluan rumah sakit. Gedung rumah sakit Haji Bu Yassin di Kelohran Saranghalang dalam waktu dekat akan dipungsikan. Rumah sakit yang dibangun dengan biaya 300 miliar rupiah lebih ini sempat tertunda pengoperasiannya lantaran akses jalan yang belum selesai dikerjakan. Tahap awal rencananya pihak rumah sakit hanya akan memanfaatkan 160 tempat tidur dari 400 tempat tidur rawat inap. Direktur rumah sakit Haji Bu Yassin Isna Parida mengungkapkan pengoperasian di gedung baru ini pihaknya memanfaatkan seluruh tenaga medis yang ada dan ditambah dengan puluhan rekod penbaru. Ini sekitar 164 tiga pak. Karena masing-masing blok ini ada sekitar 32-34, jadi kesana ada 60-an kiri-kanan. Ini ada 160-an semua. Di polinya sendiri berapa ruangannya sudah tersebut? 15. Apa-apa yang namanya? Poli sarap, penyakit dalam, kebidanan, poli gigi, poli bedah. Sama seperti rumah sakit lama pak, lengkap semua. Memastikan kesiapan pengoperasian gedung baru rumah sakit Haji Bu Yassin, Ketua Komisi 2 DPRD Tala, Eki Peruangko meninjau lokasi. Tanya-tanya benar-benar, tanya-tanya. Benarkah bahwa ini rumah sakit sudah bisa berasional? Pada kamis kemarin, pelayanan di unit gawat darurat sudah mulai beroperasi. Dan pada 10 Desember mendatang, rumah sakit ini akan diresmikan. Dari Tanah Laut, Jurki Priunus, Ainius melaporkan.